Lari lah kau pulang Bersenang lah kau pulang Bucah-bucah petualang Terpahlah kau pulang Lari lah kau pulang Bersenang lah kau pulang Bucah-bucah petualang Ayo cepat saatnya atur posisi Seru banget Kami menyebutnya sosok papan Dalam bahasa bugis berarti prosokan papan Kami sedulang dari desa harapan Sulawesi Selatan Suka banget permainan ini Sekali ditarik Papan bisa langsung meluncur Wess Kok bisa ya Teman di rumah pengen tahu Rahasianya adalah tiga kali Kayak pertama Yaitu kondisi papan yang lucin Kayak kedua Kemiringan jalur lintasan Kayak yang terakhir Adalah kekuatan dari tim penarik Nah Kalau tiga syarat tadi sudah dipenuhi Dijamin permainan ini Akan super menyenangkan Apalagi kalau bermainnya di tempat yang asli Dengan udara yang sejuk seperti ini Dijamin Bertadet Selamat datang di kampung halamanku Desa harapan Kecamatan Tandetir Riaja Kabupaten baru Sulawesi Selatan Desaku berada di atas Ketinggian 1200 meter Di atas permukaan laut Waduh Celaka Kita harus berdegas Teman Hari ini kami punya janji Untuk membantu paman di kebun Duh Tapi karena asyik main Kami jadi terlambat deh Ayo Sebentar lagi kita sampai Pergi ke sawah Lewat depan rumah Syukurlah Ternyata paman ku tidak marah Teman Hari ini aku senang sekali Karena paman mengajak kami panen nilam Meskipun baru 5 tahun ditanam Tapi nilam tumbuh subur disini Pamanku bilang sih Karena nilam Sangat cocok dengan tanah yang gembur Dan udara yang sejuk Ayo teman Semangat Nilam bisa dipanen setelah 6 bulan ditanam Selanjutnya Panen setiap 3 bulan sekali Sayangnya kami tidak punya waktu banyak Paman mengajak kami pulang lebih awal Karena daun nilam akan segera dimasak Nah begini cara kami membawa nilam sampai ke rumah Setelah diikat atau maseok Selanjutnya kami pasang batang kayu Atau bambu seperti ini Nah hingga angkat deh Berungkat Malempah cara kami untuk mengakut nilam dari kebun ke rumah Ayo teman Semangat Kami menyebutnya malempah Yaitu cara angkat barang dengan dipikul Dengan cara ini beban menjadi sedikit lebih ringan Karena berat dibagi menjadi dua Tapi kedua beban harus dihitung seimbang Jika tidak justru akan membuat perjalanan menjadi kurang nyaman Awas pelan-pelan Jangan sampai jatuh ya Beruntung kami punya jalan pintas Yap Pitaung atau pemataan sawah ini adalah jalur tol kami menuju rumah Semangat Teman Daun nilam memiliki sifat muda layu Apalagi kalau terkena panas matahari langsung Ini memudahkan kami untuk membuat daun nilam kering dan siap disuling Cara lain yang biasa kami lakukan untuk mempercepat proses pengeringan Adalah dengan mencincang batang dan daunnya Setelah memiliki panjang kurang dari 15 cm Selanjutnya dijemur Nah Kalau ini adalah daun nilam Yang sudah dijemur selama 4 hari Tandanya jika sudah berwarna coklat gelap seperti ini Selamat datang di Anasung Nilang Atau tempat penyulingan minyak nilam Daun nilam yang sudah kering selanjutnya dibasukkan ke dalam tempat penyulingan Paman ku bilang dalam satu kali masak panci jumbo ini bisa menempuh lebih dari tujuh karung nilam kering Wah kalau itu sih aku paling suka Paman Itu bagian yang paling seru Iyap memastikan daun nilam kering dan siap menempuhkan daun nilam padat sampai ke dasar Seperti ini caranya Ayo semangat Teman di rumah mau cobain juga ya Nah sebelum mulai dipanaskan kami harus memastikan dulu panci jumbo ini tertutup rapat Karena tidak boleh ada rongga supaya uap panas tidak keluar Baru deh proses penyulingan dimulai Tunggu raksasa ini dipanaskan dengan api dari bahan bakar kayu pinus Sengaja dipilih jenis kayu ini karena getah pinus membuat api lebih cepat membesar dan tahan lama Memang memerlukan waktu yang lama Setidaknya dalam satu kali masak api harus terus menyala selama kurang lebih 5 jam Dari proses pemanasan ini akan dihasilkan minyak nilam yang masih bercampur dengan air Selanjutnya paman masih harus memisahkannya dengan cara disaring Beruntung paman itu masih punya minyak nilam masih penyulingan sebelumnya Wah senang sekali Terima kasih ya paman Jihuuu Segar Namanya Soewa Tutman Kolam pemandian kebanggaan orang Tanete Riaga Airnya jernih dan segar sekali Bermain disini rasanya jadi betah banget Hebatnya Soewa Tut tak pernah kering sepanjang tahun Sumber bata air berada di desa harapan dan mengalir sampai ke Sulairala Awas Awas Gosok secukupnya saja ya Jangan banyak-banyak Minyak ngilam ini punya aroma yang khas Tidak asal rum parfum memang Tapi minyak ngilam punya aroma segar Bukan hanya itu, minyak ngilam juga ampuh menghilangkan bau badan Hmm Segar Lari Cihui Seru banget Orang bugi menyebutnya palik-palik atau balik-balik Palik-palik kami buat dari bahan kayu waru Yaitu jenis kayu yang ringan dan mudah terputar Ayo kejar aku Semakin banyak yang ikut makin seru Kami paling sering bermain palik-palik disini Namanya Lapak Bauna Tempat ini punya padang rumput yang luas sekali Anginnya pun kencang Karena berada di ketinggian lebih dari seribu meter di atas permukaan laut Ayo teman kita menuju puncak Tak hanya menjadi alat bermain yang seru Palik-palik juga sering digunakan petani Untuk menjaga tanaman padi di sawah Karena putarannya yang kuat Akan menghasilkan bunyi yang bisa mengusir hama padi Tapi saat belum musim tanam Palik-paliknya kamu pasang disini dulu ya Wah hampir saja aku lupa Hari ini aku harus membuatkan ramuan untuk temanku yang punya sakit jatah Ini dia bahannya Kulit kayu penepuk Dan aku bilang kulit kayu penepuk punya khasiat untuk mengobati makatek Yaitu sakit jatah karena gigitan serangga Caranya gampang banget Rebus kulit kayu sampai mendigit Tunggu sampai air berubah warna menjadi sedikit kemerahan Lalu angkat dan dinginkan sebentar Sakit jatah karena gigitan serangga Biasanya meninggalkan tanda bercak di kulit Dengan rutin menggosoknya Menggunakan kulit kayu penepuk Perlahan gatal dan bekasnya akan hilang Teman dua hal yang paling terkenal dari desaku adalah pemandangan yang indah dan tanahnya yang subur Tuh lihat kebunnya aja luas banget Ayo teman Semangat ya Hari ini Bibi mengajak kami panen kacang Kalau kami biasa menyebutnya dengan istilah mak bebu Kacang tanah atau cang goreng bisa dipanen setelah ditanam selama kurang lebih 3 bulan Tandanya jika daun kacang sudah berwarna hijau tua dan layu Sini kak aku bantu Batang kacang yang sudah dicabut selanjutnya dipisahkan dari mak cepuk atau bijinya Tujuannya agar lebih mudah saat diangkut sampai ke rumah Teman di rumah jangan heran Bibiku memang jago banget mengerjakannya Iya karena sudah puluhan tahun Bibi beraktifikan sebagai pataro Yaitu istilah kami untuk menyebut petani kacang Berbeda dengan daerah lain Lebih dari separuh luas kebun di desaku berisi tanaman kacang Makanya banyak yang mengenal desaku sebagai salah satu lembung kacang tanah terbaik di kabupaten baru Seperti yang teman di rumah tahu Biji kacang tanah memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Sayangnya biji tanaman asal Amerika Selatan ini mudah sekali berjamur dan tengih Nah kami punya tips terhihana untuk menyimpan kacang tanah supaya tidak cepat berjamur Pertama jemur kacang tanah sampai kering Panas sinar matahari akan menghilangkan kandungan air yang terdapat di dalamnya Sehingga biji kacang tidak mudah berjamur dan tengih Selanjutnya pilih kualitas kacang yang baik Salah satu tandanya jika permukaan kulit bersih Jangan pilih permukaan kulit yang bernoda atau berwarna abu-abu Yang ketiga tambahkan potongan serai Tujuannya untuk membuat biji kacang menjadi lebih awet Karena serai bersifat antimikroba yang berfungsi untuk mencegah timbulnya jamur Terakhir simpan di tempat kedap udara Menyimpan kacang pada suhu ruangan dan tempat kedap udara adalah cara terbaik untuk menjaga kualitas kacang Pastikan tidak menyimpan pada ruangan lembab Karena akan mempercepat tumbuhnya jamur Gimana teman gampang kan selamat mencoba Di desaku kacang menjadi salah satu bahan utama membuat olahan jajanan tradisional Kami menyebutnya kue baje jam goreng Pastikan biji kacang yang akan dibasak memiliki bentuk utuh Dan tidak berjamur Nah kalau aku sudah membantu kakak menyiapkan bahan lain Seperti gula merah dan jahe Gula terlebih dulu dirajah halus Supaya lebih mudah larut saat dimasak nanti Lain gula merah lain pula kacang Sebelum dicampur dengan gula merah Kacang terlebih dulu disengrai Mengonsumsi kacang-kacangan saat puasa Akan membantu sistem pencernaan Dan membersihkan saluran pencernaan Gak cuma itu Makan kacang tanah saat sahur Akan membuat perut terasa kenyang lebih lama Protein dalam kacang tanah Juga memperbaiki jaringan tubuh Jadi gak gampang sakit saat puasa Saatnya memasak Duh aswan semangat banget Aduk terus wan Kue bajet sangat terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih Kali ini kami sengaja menambahkan jahe Untuk membuatnya sedikit lebih segar Tidak perlu menunggu lama Selanjutnya Kue sudah bisa diangkat Tandanya jika gula Sudah terlihat mengental Awas panas ya Pada proses yang terakhir ini Kami harus bergerak lebih cepat Karena jika adonan gula terlalu lama didiamkan Akan mengeras teman Seperti ini Cepat cetak Dan cepat didinginkan Taraaa Ini dia Kue bajet Kue tradisional Bugis ini sering muncul dalam beberapa acara adat Seperti misalnya Mak cerak bola Kami orang suku Bugis menyebut mak cerak bola Untuk istilah selamatan rumah Tradisi ini wajib dilakukan satu kali Sejak rumah mulai ditempati Hebatnya Meski sudah ada sejak lama Tradisi warisan leluhur ini Masih tetap terjaga sampai sekarang Sayangnya Kami belum boleh mengikuti semua rangkaian acara Tapi Kami senang Karena bisa ikut membantu persiapannya Awas Hati-hati teman Pelan-pelan saja cabutnya Hahaha Manduk atau ayam Adalah salah satu hidangan wajib Yang harus ada dalam ritual ini Ayam dipilih karena paling mudah didapat Dengan harga yang terjangkau Tapi karena orangnya banyak Ayamnya pun juga harus banyak Hahaha Sebelum dimasak Daging ayam dipanggang Untuk menghilangkan bulu Dan menjaga kualitas dagingnya Seperti ini Awas Jangan sampai gusung ya teman Nah Beres deh Kalau sudah begini Biar kakak dan bibi-bibiku yang melanjutkan Satu lagi yang tidak boleh ketinggalan Dalam acara ini Yaitu Membuat Laming Laming adalah hiasan dari bahan janur Atau daun kelapa Yang masih mudah Membuatnya sedikit rumit Tapi berkat bantuan paman Kami bisa menyelesaikannya Selanjutnya Laming dipasang di sekitar rumah Pintu masuk Tengah Dan pagar luar rumah Pakiku bilang Hiasan ini adalah tanda Jika rumah ini sedang menggelar acara Atau pesta Sama seperti pada pesta pernikahan Dan pesta adat yang lain Mak cerak bola Juga selalu rame Tetangga atau keluarga jauh Sengaja datang Untuk menyumbang Atau yang biasa kami sebut Solo Kue bajek Menjadi salah satu hidangan Yang wajib ada Apalagi di bulan puasa Seperti ini Bisa sebagai pengikat Persaudaraan Dan silaturahmi kami Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya